Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Siret. Untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Siret dan ratusan CD kotba. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, Bersama pendeta Bikman Siret. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus Pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayat 11 akan jadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. 2 Korintus Pasal 10, ayat 1 sampai ayat 11. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Saya baca 1, saudara baca 2, terus hingga selesai sampai 11 dari 2 Korintus Pasal yang ke-10. 2 Korintus 10, 1 sampai 11. Aku Paulus, seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah-lembut dan ramah. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus. Hendaklah dia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsapi bahwa tindakan kami, bila berhadapan muka. Sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Sesolah aku yang kekasih kalau kita memikirkan bagian ini menjadi menarik di dalam pergumulan kebenaran yang kita pahami. Bagaimana rupa-rupanya Paulus menjadi tidak mudah di dalam melayani. Di posisi sebagai rasul dia mengalami teror yang cukup luar biasa. Tidak semua orang suka untuk dilayani, tidak semua orang suka diarahkan kepada kebenaran. Karena itu tidak sedikit pula orang-orang di Korintus yang mencercah, bahkan kemudian mempitnah. Banyak yang tidak puas terhadap Paulus, banyak isu-isu terhadap Paulus. Hingga bagian-bagian seperti ini menjadi bagian-bagian yang perlu untuk dipikirkan dengan sungguh-sungguh, Sustra yang kekasih. Nah ini yang mesti kita lihat, ini yang mesti kita perhatikan. Bagaimana persoalan-persoalan di dalam perjuangan kehidupan. Pelayanan tidaklah menjadi barang sederhana yang bisa dengan mudah untuk kita lakukan apa yang menjadi keindak Tuhan. Bahwa dalam hidup pelayanan selalu ada tantangan dan tidak sederhana. Sehingga bagaimana orang Korintus mulai menteror Paulus. Mengapa? Muncul pertanyaan bukan? Karena di satu Korintus ketika dia menuliskan suratnya, betapa kerasnya kalimat-kalimat daripada Paulus. Termasuk mengkritik orang yang melayani hanya untuk isi perutnya. Mengkritik orang-orang yang kemudian ribut satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Mengkritik orang yang hidupnya tidak tertib. Paulus sangat berterus terang dan membicarakan itu. Sehingga banyak yang tidak suka. Sudah, Sudara untuk suka banyak orang kepada kita sangat seterhana. Berbicara lah basa-basi. Tenangkan orang lain dan katakan apa yang mereka ingin dengarkan. Mungkin Sudara akan dapat sambutan yang cukup memadai. Bicarakanlah kebenaran. Maka Sudara akan mengalami kegoncangan. Silahkan memilih di mana engkau akan berdiri. Paulus jujur harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. Lepas dari pendengarnya. Suka atau tidak suka mendengarkannya. Nah ini menjadi satu hal yang menjadi penting untuk kita lihat. Bagaimana sikap Paulus menjadi sangat luar biasa. Dan dikatakan, Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan tetap kamu. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus. Lemah lembut dan ramah. Apa ini maksud Paulus dengan yang dibawa nanti kita akan mesti melihat dulu perbedaannya. Paulus dalam suratnya sangat luar biasa. Lebih dari separuh perjanjian baru, Paulus yang menulisnya. Paulus seorang penulis yang tajam, pemikiran yang sangat luar biasa. Dia tidak saja pasti dalam berteologi, tapi dalam berpilsafat. Yang menguasai dan menelanjangi, berbenturan dengan pulisafat yang menjadi pusat pemikiran pada waktu itu. Seperti dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Paulus elegan susreng kekasih. Tetapi Paulus bukanlah seorang yang pasilida seperti Apolos. Apolos adalah seorang yang pasilida. Apolos berbicara di mana-mana dan menari binat banyak orang. Karena dia lancar berbicara. Tetapi ternyata Apolos punya banyak kesalahan dalam kotbanya. Sampai kemudian Priscila dan Aquila yang notabene murid daripada Paulus meluruskan pengajaran Apolos. Hebatnya Apolos pengkotba terkenal yang rendah hati dan mau belajar bahkan dari Priscila dan Aquila. Dalam ketenaran Apolos sejajar dengan Paulus. Ini ketenaran ya popularitasnya ya. Karena Apolos berkotba sangat enak sekali. Tetapi dalam pemahaman ternyata dia jauh setengah mati di bawah. Dia salah mengerti tentang jalan Kristus. Sehingga kemudian Priscila dan Aquila membimbing Apolos. Cukup lama. Lalu Apolos melanjutkan pelayanannya. Pengkotba top tidak sama dengan berpengetahuan top. Pengkotba yang baik dalam berbicaranya tidak sama dengan berpengetahuan baik dalam logika pemikirannya. Nah, oleh karena itu Paulus berbeda dengan Apolos. Paulus adalah seorang yang digambarkan sebagai gagap berbicara. Paulus bukan seorang yang pasilida. Sehingga ketika bertemu muka dengan muka, tulisannya yang begitu luar biasa. Mungkin dalam tutur kata kita sulit untuk menangkap kedalaman itu. Karena gagap tadi berbicara. Sehingga tidak mudah dia berdiskusi. Ya, saya mengetahui ada beberapa orang yang cukup jago menulis dan pikirannya sangat dalam. Tetapi kalau tampil di TV lalu berdiskusi, ya kadang-kadang dia tidak bisa menguasai diskusi. Kadang-kadang dia ketarik begitu ya. Betul, dia ini saya tahu pemikirannya mesti begini. Tapi dalam diskusi itu dia tidak bisa ucapkan. Ada poin-poin penting. Mestinya dia ngomong ini. Mestinya dia ngomong ini. Dia tidak ngomong. Sehingga kelihatannya dia kalah dalam berbicara. Sudah sutara, kalau kita misalnya melihat di televisi begitu, terlalu banyak orang yang bicara dan bicara dan bicara dan bicara. Tapi kalau kita mau merumuskan dan mengulang lagi diskusi-diskusi itu, kita rekam, kita ulang lagi, kita ulang dua, tiga, empat kali, dia akan kaget setengah mati. Tidak ada apapun yang dibicarakan. Bukan saja netral alias zero, tapi minus. Itu mengerikan sekali. Sehingga membuang energi terlalu banyak, tetapi tidak memberi input apa-apa. Nah jadi di dalam pemikiran seperti ini, Paulus memang tidak fasi berbicara. Tetapi Paulus jernih dalam berpikir. Tulisan Paulus menunjukkan kelasnya. Tapi dalam diskusi-diskusi tertentu, memang seringkali dia tidak menuntaskannya dengan baik. Tapi ketajaman seluruh pemikiran terasa sekali dalam setiap suratannya. Itu sebab sampai Petrus yang lebih pasilidah ketimbang Paulus mengatakan, banyak orang menyalahartikan apa yang diucapkan oleh Paulus. Hati-hati untuk mengerti apa ucapan Paulus. Belajar baik-baik. Itu peringatan dari Petrus. Jangan salah pahami. Jangan putarbalikkan kalimat-kalimat Paulus. Sehingga ketika dia menulis surat ini, itu yang dimaksudnya. Bahwa dia seorang gagap, tidak pasti berbicara, ya. Itu kalau bertemu muka itu, aku agak gerugi dengan kalian. Bukannya kemudian dia pelin-pelan, nanti dia kritik lagi. Tapi jangan pikir, aku berbeda dengan apa yang aku tulis lalu bersifat pelin-pelan. Artinya kalau nulis berani, kalau ketemu berubah. No, 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 no. Paulus melawannya. Betul. Satu sisi. Memang dalam berdiskusi, dia menjadi gagap dan tidak lapa fasilida. Tapi bukan berarti, dia menyangkali isi apa yang diucapkannya. Jadi surat-surat yang kekasih, orang selalu cari kelemahan lalu mulai menghantem. Ini jeleknya kalau kita bergereja. Kalau bergereja mestinya tahu kelemahan, kalau kau perlayan Tuhan. Isi kelemahan itu. Lengkapi kekurangan itu. Kalau cuma sekedar meneriaki, itu kurang. Sederhana, setengah mati. Tapi jadikan badanmu penyangganya. Taruh hatimu di sana untuk mengisinya. Supaya semua menjadi utuh sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantau. Itulah mestinya kesadaran penuh di dalam diri hidup kita sebagai seorang pelayan. Karena itu dikatakan oleh Paulus. Aku meminta kepada kamu, jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu. Yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Mulai dia bergeser. Memang aku gagap, tetapi jangan kemudian kalian memaksa aku untuk kemudian menunjukkan kerasku di dalam diskusiku denganmu. Jangan pula orang-orang yang menuduh kami hidup secara duniawi. Paulus bilang menarik ya. Memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak duniawi. Ini kalimat bagus tengah mati. Saya suka ketika Ius berdoa di Yohanes 17. Bapak, aku tidak meminta yang kau mengangkat mereka dari dunia ini. Tapi aku berdoa supaya mereka jangan sama dengan dunia ini. Kita ada di dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Kita di dunia, tapi tidak duniawi. Itu kalimat pakai Paulus. Artinya hidup kita adalah konfrontasi dengan dunia ini. Hidup kita adalah perkelahian sengit dengan dunia ini. Paulus berkata, aku tidak pernah mengambil keuntungan dalam pelayananku. Aku tidak pernah mengambil nilai-nilai materi yang bisa mengenyangkanku. Saya kagum dalam kalimat seperti ini. Sehingga Paulus dengan tegas menyatakan sikapnya. Apa yang dilakukannya dan apa yang dilakukannya dalam ketetapan dan kedaulatan Allah yang penuh. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanan. Tapi yang lain-lain itu memang hanya mengumpulkan uang-uangnya saja. Dan cari materi untuk isi perutnya. Sebetulnya kan waktu Paulus ngomong gitu kan konfrontasinya kan keras sekali. Karena justru yang mengambil keuntungan dari pelayanan lebih banyak daripada yang tidak. Dia membuka front yang sangat frontal sebetulnya. Tetapi memang dia jujur. Maka orang-orang seperti ini kalau sampai bisa bicara kan berarti punya pengaruh kan begitu kan. Lalu bangunlah geng-geng ini. Terus utara ini menjadi perkara tidak mudah. Ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan bagaimana kita harus melakoni seluruh pemahaman kehidupan dan menempatkannya. Dengan cara yang jeli, dengan cara yang pas. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Paulus juga menjele-jelekan Paulus termasuk waktu Paulus di penjara. Ya kepada orang Filipi dikatakannya jangan kalian malu karena aku di penjara. Rupanya banyak isu kan tuh lihat tuh masuk penjara tuh tuh begini. Karena penjara sama dengan narapidana sama dengan penjahat kan kira-kira begitu. Padahal pada waktu itu Paulus masuk penjara karena kebenaran Injil. Bukan karena dia jahat atau akibat kejahatan yang dilakukan. Beda sekali. Sehingga apapun orang tidak mau tahu lagi, pukul rata lalu hantem dan kemudian menyerang Paulus. Tapi Paulus tidak pernah gelisah, tidak pernah berubah dari posisinya, tidak pernah dia resah. Tetapi dia memainkan perannya secara utuh dan dia memainkan perannya dengan cara yang bertanggung jawab. Ini menarik saudara. Bagaimana dengan kita melakoni kesarian kita? Beranikah kita berjalan di jalan yang Tuhan kendaki? Dengan badai kencang yang bertiup dan minus keuntungan materi. Karena yang lain mendapatkannya. Atas nama berkat ilahi. Ini memang jadi susah ya. Ilahnya lagi yang ini justru tumbuh-subur. Paulus malah terkubur dan masuk ke penjara. Yang kerja pelayanan cari materi malah gak masuk penjara tuh. Karena mereka lihai berkompromi. Mereka bisa membayar kepala penjara supaya mereka tidak dimasukkan. Paulus tidak. A untuk A, B untuk B. Akibatnya benturan dengan dunia bukan? Akibatnya kesulitan. Tapi Paulus berkata seperti kepada orang Filipi. Ketika dari penjara dia tulis surat. Bagiku hidup Kristus mati dan keuntungan. Penjara bukan persoalan. Waduh. Kita melihat karakter yang tegas. Jelas. Dari seorang Paulus. Ini yang dikatakannya kepada orang-orang di Korintus. Oleh karena itu surat-surat. Dia mau mengatakan. Aku tidak pernah hidup secara dunia. Kami para rasul melayani dalam kesungguhan. Apa yang kami katakan? Kami bertanggung jawabkan. Kami tidak suka ngomong di belakang. Jangan kalian pikir. Kalau kami bertemu dengan kalian muka dengan muka. Lalu kami berubah. No. Memang aku gagap berbicara. Tapi bukan. Mengurangi apa yang semestinya. Aku bertanggung jawab pada suratku. Aku bertanggung jawab pada tulisanku. Ya itu semua tulisanku. Satu Korintus kan sudah keluar. Sudah dikirim. Ini dua Korintus. Karena itu dia siap mempertanggung jawabkannya. Nah oleh karena itu surat. Apa yang dikatakan Paulus? Kami memang di dunia. Tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntukkan benteng-benteng. Terus utara. Menarik ketika Paulus mengatakan kalimat ini. Maka dia berbicara kepada banyak orang. Senjata kami bukan senjata duniawi. Kalau dalam diskusi namanya mempengaruhi. Kalau dalam diskusi namanya mendekati. Lobby-loby. Lalu kemudian orang agree dengan kita. No, no, no. Senjata kami senjata rohani. Kau boleh disagree dengan saya. Tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Saya tidak akan kompromi. Karena Allah yang akan membela aku. Aduh, terasa banget. Kental banget. Cikap dari seorang Paulus kan sosial aku. Padahal orang kalau model kayak Paulus gini. Gak bisa lobby mah habis lain. Jadi kalau arena politik itu bikin orang suka jengkel kan gini. Keputusan udah jelas merah. Tapi kemudian oke, oke, oke. Tunda dulu. Selalu permainannya begitu ya. Lalu lobby antar kamar istilahnya kan. Res dulu sebentar. Kemudian istilah lobby-lobby antar kamar. Dari sejam jadi dua jam. Dua jam jadi tiga jam. Setuju. Begitu sidang lagi. Ternyata bukan merah yang keluar. Orangnya. Kita kesel. Lo kok oranye. Lobby-lobinya tadi. Karena lobby itu apa? Eh, kita mau merah nih. Merah. Jangan gitu lah ini gini gini. Oke. Kita bilang oranye ya. Tetapi yang kemarin kamu bilang putih. Tolong. Itu jadi abu-abu. Kepentingannya. Kamu mau bermain di sana. Maka di lobby itu kalau kamu punya kelemahan lawan banyak kamu pegang. Kamu tinggal ngomong. Awas loh. Lu mau ngomong apa? Jadi kita barter kekuatan yang ada. Oke lah. Hari ini saya ikutin kamu orange. Tapi kemarin sekali lagi ya. Jangan lupa. Itu bukan putih. Tapi abu-abu. Jangan orange dong. Ini merah. Tolong you bilang kuning. Orange. Merah masih deket-deket. Oke kuning. Tapi kemarin yang putih. Awas ya. Jadi biru. Bukan abu-abu. Ya barganingnya begitu. Deal? Deal. Jalan. Memang ini tarik-menarik di sana. Yang sana punya borok. Sini punya borok. Sama-sama punya borok. Supaya boroknya aman gimana? Eh sama-sama jangan ganggu. Simple loh. Paulus gak mau itu. Makanya dibilang kami tidak memakai senjata duniawi. Kami tidak memakai lobby-lobby. Kami memakai senjata Allah. Senjata rohani. Kalau memang Tuhan mau. Ini mulus pasti mulus. Kalau Tuhan mau ini hancur pasti hancur. Tetapi dalam hancur itu pun aku tegar. Waduh. Keren ya. Kan orang duniawi dalam tanda petik berhasil menjebloskan Paulus ke penjara. Kan kelihatannya gitu. Secara kuantitatif yang bisa kita lihat kan betul dong. Dia masuk penjara berarti menang siapa? Dunia kan? Tapi sorry. Justru Tuhan yang menang. Karena di penjara Paulus menunjukkan kelasnya. Dia punya kesempatan untuk menyatakan betapa sikap imannya. Tidak tergantung pada situasi yang ada. Ya jadi keren sekali yang dia mainkan sesuatu. Yesus disalib. Siapa yang menang? Dia bilang setan. Yesus kalah disalib. Uh salah. Justru dengan penyaliban dia memenangkan pertempurannya. Karena ketahatannya adalah kebebasan dan kemerdekaan kita dari dosa. Sehingga dalam kerelaan matinya. Bapak mengampuni dosa kita. Dia bayar penembusan itu kepada murka Allah yang besar. Di mana? Di kematiannya. Jadi kematiannya? Kemenangannya. Kebangkitan hanyalah stempel terhadap kemenangannya. Tapi kemenangan sudah dikerjakan dari kayu salib berawal dari Getsemane. Luar biasa ya. Tapi kalau kita mengukur secara matematika dunia tadi. Yesus kalah. Ditangkap musuhnya. Yesus kalah. Digelandang dan mau disalibkan. Tidak. Dia menang. Karena itu kalau kita tidak mau memakai cara duniawi. Maka mindset kita mesti dirubah menjadi satu logika pikir sorgawi. Matematika kita mesti berubah menjadi seperti apa yang menjadi kendak Allah. Nah ini yang tidak kemudian mudah. Maka kita mesti merekonstruksi, merekonstruksi, terus menerus, terus menerus. Sampai menemukan struktur basis yang semestinya. Dan disitulah kita berdiri dan bertumbuh. Di kebenaran yang prinsipil. Tidak boleh mengabaikan. Tidak boleh meninggalkan. Dan jangan lupa bagaimana Paulus berkata. Bahasa Allah sanggup merubuhkan benteng-benteng. Apapun itu. Tapi keyakinan akan kebergantungan pada kendak Allah. Memang kuat pada diri seorang Paulus. Ada orang dikritik karena memang kelakuannya jelek. Tapi banyak orang dengan siasat pinter. Lalu lolos dari kelakuan jelek. Saya ingat betul. Politis-politis begitu mewarnai gereja. Dan perebutan tahta begitu ya. Sehingga kadang-kadang susah. Semua serba nama Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang jadi miris. Orang mau kaya raya lalu bilang itu berkat Allah. Memang sih berkat Allah yang diberikan keadaan kita membuat kita punya sesuatu bukan? Tapi kalau itu kemudian hasil pencurian lalu bilang berkat Allah kan salah besar dong. Yang benar saja. Hasil ketidakjujuran kok. Tapi bumbu itu menarik. Lalu apalagi berkat ini kita bagi-bagi pada orang miskin. Kan kelihatan lebih rohani lagi. Satu badan mengumpulkan uang banyak untuk orang miskin. Orang kumpulkan buat orang miskin. Wah ini badan luar biasa loh. Ngurusin orang miskin. Saya pikir banyak orang Kristen terlalu naif. Diberilah kepada orang miskin ini. Dibagikan. Dapat-dapat-dapat-dapat. Semua dapet loh pak. Yes. Coba mulai kita hitung lagi. Ada orang kumpulkan. Eh mari kita tolong orang miskin. Orang ini berinisiatif loh. Berarti inisiator. Si inisiator ini pasti punya kemampuan. Pasti. Tapi terbatas. Dikumpulkanlah yang lain kan. Lalu kumpul. Dia bagilah ini. Oke. Terkumpul berapa? 100 juta. Lalu yang dia bagi berapa? 40 juta. 60 juta kemana? Biaya untuk membagi. Ternyata dia bebanin ke situ semua. Lalu hitung-hitung lagi. Kita lebih banyak ngasih dari dia. Padahal kemampuan kita sama. Tapi dia dapat nama yang luar biasa. Dia jadi baik. Dia jadi hebat. Nolong orang miskin. Tapi kalau dihitung. Waduh. Gila ini orang. Sebetulnya udah ngerjain. Mestinya kalau dia inisiator. Dia tidak mengambil itu. Kos distribusi. Harusnya dia tanggung. Mestinya 100 dikumpulkan. 100 dibagikan. Biaya mendistribusi. Loh kamu urus dong. Kita berusaha untuk jujur praktik kita di Mika begitu. Berapa uang yang dikumpulkan? Itu hak anak-anak. Itu hak staff diayasan. Tanggung jawab kita mendistribusikan. Bahwa kita perlu pergi ke Kalimantan. Tanggung sendiri biayanya. Jangan suruh orang mendukung. Lalu kita sendiri menelikung. Tapi jadi tidak mudah kan? Saudara boleh selusuri semua. Maka banyak sekali. Karena kita ini bergerak di pelayanan. Lalu kan lihat juga kiri kanan. Kalau waktu kita lihat kiri kanan. Gila ya. Orang ini urus ini kayanya dari mana? Orang ini kaya karena ngurus orang miskin. Miris ya. Loh loh. Jadi dia kaya dari mana? Karena ngurus orang miskin pak. Loh kok bisa? Wah orang Kristen kan paling tersentuh. Kalau untuk orang miskin ini ya. Angkat aja isu orang miskin. Langsung semua nyumbang. Tapi gak ngeliat lagi. Padahal orang ini kaya dari urusan itu. Banyak foto-foto Kalimantan itu yang aku tahu beredar ke Eropa kemana-mana. Uang dikirim ke yang kirim foto ini ya. Dibikin lembaga. Lalu 60 juta masuk. Paling 10 juta yang sampai ke lapangan. Orang di Kalimantan sudah senang setengah mati. Padahal dia sudah ditipu. Senang pula lagi. Berdoa lagi. Berkati dia Tuhan. Apa gak makin gila ini? Pusat semua kita bikin. Tapi karena mereka gak dapat. Ah Bapak kan cuma ngomong saja gak kasih apa-apa. Dia kasih apa-apa. Miris ya. Kalau kita terjun ke dalam saudara dan kita ngeliat. Gak apa. Nah saya dimusin orang karena ngomong begini. Karena sebetulnya saya seperti memecahkan bisul orang. Lalu jadi bawa kemana-mana. Dimaki-maki orang lagi. Tombong. Sok. Kau. Kayak orang gak butuh uang aja. Habis kita. Itu lagi. Itu lagi yang diomongin. Padahal memang itu lagi dan itu lagi yang terjadi kan ya. Kita terpaksa kita bolak-balik ngomong itu lagi. Miris ya. Tapi terjadi. Di hati susah. Tapi maaf. Orang Kristen memang sangat pemaaf. Hebat luar biasa. Kemarin waktu jatuh ribut. Sekarang dimana-mana mulai lagi. Kan dia sudah kembali. Kepada istrinya. So very simple. Miris ya. Akhirnya kita tidak pernah menegakkan kerajaan alai. Kita tidak pernah menegakkan kebenaran. Kita kompromi. Sudara. Tidak perlu kita munafik siapapun kita. Manusia penerusannya kita ini. Pasti kita bikin salah. Oke. Tapi bertanggung jawab lah pada salah yang kita bikin. Jalani. Kalau kau berani menerobus hujan itu nanti sakit kepala. Ya terima. Itu resikonya kan. Jangan kau tengking lagi dalam namanya susah sakit kepala. Keluar kami tengking. Ruh pusing. Pusing bingung. Aku musing karena air tadi ini. Bukan roh ini. Ruh pusing-pusing kau usir. Sampai setan pun bingung. Kau yang main hujan. Kau sakit. Aku kau usir. Padahal dari tadinya aku di luar. Aneh ya. Tapi pak pusing. Siapa suruh kamu merobos hujan. Kondisi belum makan. Kamu agak lemah. Ya jelas lah. Tapi kalau gabruk udah kau belas. Memang kelewat capek. Mau bilang apa? Mau doa pun malu rasanya. Kalaupun saya berdoa. Saya doanya beda. Tuhan ampunnya aku. Kurang pintar aku membagi waktuku kemarin. Capek banget ini jadinya. Memang salah aku kok. Enggak malaikat senang denger doanya ya. Ini kalau si bingung gak ngerepotin kita ini. Gak perlu direvisi. Emang salah aku kan. Aku kurang tidur. Ya bodohku. Maksudnya tidur kau cukup kan. Supaya gak babak belur gak sakit. Simpel-simpel saja. Jangan kita yang salah lalu kita bawa-bawa ke surga sana. Tua kita jadi tidak suci kan. Nah inilah menurut pemikiran-pemikiran yang menjadi penting. Bagaimana kita untuk menegakkan kebenaran. Tetapi siasat duniawi itu begitu. Supaya gini. Keliatannya menjadi manis. Bagus. Padahal sebetulnya tidak. Saya sering mendengar trik-trik. Karena kita ini orang media lalu bergaul pun agak sedikit luas. Jadi kan banyak saja informasi yang kita dapatkan. Sini sama sini kenapa. Sini sama sini kenapa. Waduh. Lumpuk sesuatu lah. Wah mereka ada rekonsiliasi pak. Saya ngerti rekonsiliasi si pak. Siapa sponsor jadinya. Dan kenapa mereka rekonsiliasi. Ini menyangkut donatur juga kok. Lalu dibahasar rohanikan lah semua. Miris ya. Jadilah umat yang teliti. Saya lebih suka saudara susah percaya kepada saya. Daripada terlalu gampang kalian percaya. Tapi tolong dalam susah percayamu. Lakukan bagianmu melayani. Itu jauh lebih bagus. Siapa tahu nanti terbukti. Memang kau yang lebih benar dari aku. Jadi walaupun kalian masuk surga aku enggak. Ya enggak apa-apalah. Tapi jangan selalu berteriak-berteriak. Tapi enggak bikin apa-apa. Lalu malah ngerecokin kita semua. Lalu rubula kita. Mestinya kaki kita dua. Tenang kan? Kalau orang batak bilang. Ayuh dua. Duhamu pakni manu. Kan gitu ya. Tahu kaki ayam itu dua. Kalau satu ya enggak bisa lagi tuh ayam. Ayam itu lari karena dua kakinya. Berkelahi karena dua tajinya. Kalau satu udah repot itu. Jadi kalau dua anak berkelahi selalu ada pepatah orang batak bilang gitu ya. Jangan. Kalian ini kaki ayam kalian. Kalau satu ribut sama-sama itu yang lain. Saling mengganggu enggak bisa jalan kalian. Sama-sama. Itu ceritanya. Jadi seserah ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Bagaimana? Menjaga itu supaya jangan sampai kita saling melukai. Saya suka kalimat Paulus ya. Di sisi lain dia bilang. Kalaupun sampai kalian ribut. Ributlah. Tapi jangan sampai melukai. Kalimat ini kayaknya boleh ribut. Bukan. Namanya kita kalau sudah belum bisa terlalu dewasa ya kita ribut ya. Tapi kalau sudah saling melukaikan kawat. Kau bikin sesuatu lalu kayak saingan kita. Perusahaan jadi dua. Pecah, pecah, pecah. Matilah semuanya itu. Satu pun enggak ada yang berbentuk. Kita jadi agen kehancuran. Jangan terlipat di situ. Jangan ada di situ. Ini mesti kita pikirkan. Setiap langkah kita itu punya konsekuensi itu. Ya kan? Setiap hari-hari kita putusan yang kita ambil. Ada untung ruginya. Oleh karena itu kita perlu kehati-hatian. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Mengingatkan kepada semuanya. Lalu dia mengatakan kami patahkan semuanya itu. Dengan kuasa rohani tadi ya. Senjata rohani yang kami pakai. Dan bagaimana kami menawan segala pikiran. Dan menaklukannya kepada Kristus. Menarik sekali ya. Mematakan setiap siasat orang yang mau merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkutan manusia. Untuk menantang pengenalan Allah. Kami. Kami akan menaklukkan diri kami. Menawankan diri kami kepada pikiran Allah itu. Kepada kehendaknya. Perkelahian paling sengit dalam hidup adalah perkelahian melawan keinginan diri. Itu yang menjadi paling sulit. Sehingga. Bagaimana kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus itu. Menaklukkan segala pikiran. Kepada orang kolose dia berkata begini. Eh orang-orang kolose. Janganlah kau berpikir hal yang dunia ini. Berpikirlah seperti apa. Kristus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau hidupmu untuk surga. Apapun akan kau lakukan bukan? Tapi kalau hidupmu untuk dirimu. Apapun mungkin tidak kau lakukan. Walaupun kau lakukan pasti untuk dirimu. Tapi kalau untuk surga. Pelayanan apapun akan kau kerjakan. Dan kau tidak takut berkeringat. Bahkan hancur pun kau rela. Dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah ini pergumulan kita. Ini perkelahian kita. Supaya kita menjadi serius dalam hidup kita. Oleh karena itu dia mengatakan. Kami selalu siap sedia. Untuk menghukum setiap kedurahkan. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa dia milik Kristus. Harusnya dia berpikir dalam hatinya. Kami pun milik Kristus. Artinya begini. Kau milik Kristus. Oke. Kalau kau milik Kristus. Kau ukurlah dirimu. Lalu kau lihat yang seberangmu. Kan? Paling tidak kau berpikir dia milik Kristus. Kenapa? Minimum kalau kau lihat dia pelayanan kau enggak. Kau kurang baik, dia baik. Bagaimana kau bilang kau milik Kristus? Dia enggak. Malu kau. Tapi orang Kristen paling yakin dia milik Kristus. Yang lain bukan itu. Milik busus itu. Ngeri ya kadang-kadang ya. Saya selalu belajar pikir ya. Oke kita ginta. Bilihat dia. Ya sih motifnya apa-apa pelayanannya. Oke memang ada punya kelemahan kekurangan ABCDFG. Tapi sebetulnya ya plus minus plus minus. Kita lihat kok hatinya itu untuk Tuhan. Dia tidak pernah merusak tubuh Kristus. Jangan klaim untuk dirimu lalu kau abaikan orang lain. Lihat juga dong. Ukur dong. Ngomong kosong kalau bisa aku paksa kalian semua suka pada aku. Dengan segala apa keberadaan. Ngomong kosong itu. Kenapa? Jangankan kalian istriku saja tidak. Walaupun kalau dihitung-hitung 99 dia suka ada satu yang enggak ya. Walaupun angka itu udah nyampe. Tapi pasti selalu ada yang tidak suka. Tidak cocok. Tidak pas. Tak bisa enggak ya. Tetapi totally kita lihat. Angka dia di atas rata-rata kok. Harga ya tuh. Oh Pak Bikman ini kalau begini, begini, begini. Oke lah begini, begini, begini. Tombong kali. Keras kepala kali. Diomongin gak mau. Oke lah. Gak mau diomongin keras kepala kali. Pertanyaan secara terhana saja. Menurut kalian aku kerja keras gak? Kerja keras. Oke. Keras kepala tapi juga kerja keras kan? Udah seimbang lah itu kan? Gak mau diomongin. Oke. Tapi kulakukan gak apa yang kalian bilang? Dilakukan sih. Ya sudah lah. Nggak mau diomongin tapi tetap melakukan. Nol itu kan? Sudah zero posisiku. Tapi kalau dua ini kalian lupakan, ya habislah aku. Kau tunjukkan salahku dua. Kau lihat kau. Bisa jadi empat itu. Karena mencari kesalahan kita sangat kreatif. Akku kita tinggi. Untuk menemukan kesalahan orang paling gampang itu. Setelah kalau baca para misionari. Setelah kalau baca model si Petrus kita bilang. Atau si Paulus. Kalau Paulus itu ngomong. Waduh. Meremelek kita baca suratnya itu ya. Ajem. Keras. Tidak ada kasih mungkin kita bilang. Sombong. Aku lebih hebat dari yang lain. Aku melayani jungkit. Padahal dengan tulus. Dia kasih tau. Dari mana kita tahu tulus? Karena itu dilakukan. Dia keluar masuk penjara. Dia tidak pernah berhenti. Makan pun. Setiap layanan. Tidak makan pun. Dia tetap kerjakan. Yang lain diem. Makanya Rasul-Rasul bilang apa? Paulus luar biasa. Rasul belum keliling dunia mereka. Para Paulus sudah. Tapi yang lain keliling dunia memang pusing. Karena pikirannya sangat judaistik. Pusah dia berdialog dengan orang Yunani. Paulus itu scholars. Dengan orang Yunani pun dia bisa berdialog. Saya bilang selalu. Kalau ada orang kaya. Pembong. Masuk akal itu ya. Bisa dimengerti. Tapi kalau miskin kau terus sombong lagi. Aduh susah memahami itu. Mujijat itu. Sudah melewati otak kita ini memikirkan itu. Ih kawan ini miskin ya tapi sombong kali. Kalau dia kaya sombong. Ya ngertilah kita ya. Memang kayanya dia. Ada modalnya untuk sombong. Kawan ini gak ada modal. Tapi berani. Kita repot itu kan. Maka kalau kalian ngeliat orang kaya sombong. Wah dia kaya sombong. Saya bilang gak apa-apalah. Ada sih alasan untuk sombong. Memang gak boleh. Tapi bagus lah. Masih ada alasan. Kalau kau. Susah aku ngeliat kau. Buda miskin pun masih sombong. Jadi saudara kita mesti pikirkan memang betul ya. Jadi bagaimana menempatkan diri. Jadi menilai. Melihat. Nah inilah orang-orang yang kemudian meneropong. Menghajar Paulus. Sehingga Paulus mulai menyatakan. Ini loh aku. Ya berdiri. Ya tunjukkan kelas. Tunjukkan mana salah. Mengagumkannya. Tunjukkan di mana motifku mencari. Keuntungan buat materi. Maka dia mengatakan orang parintus kan. Berkali-kali aku dicambuk. Disesa diubur-ubur seperti penyamun. Taukah kau. Terpaksa aku puasa karena kapal pecah. Berapa kali aku diderah. Hampir mati. Binyasa. Kehilangan akal. Tapi tidak putus asa. Aduh. Dituasi yang pelik-pelik-pelik. Dia lewatin. Kenapa kalian gak bicara itu. Kenapa kalian selalu bicara. Kok lu sekolah ngomong terlalu keras. Yang itu gak kau bicarakan. Sudara. Kalau orang kerja keras. Melihat orang kerja tidak keras. Pasti dia marah. Jangan marahin marahnya. Marah-marah melulu. Eh nantilah. Memang dia pekerja keras. Kau malas. Pantes lah kalau dia marah. Mendingan kau perhatikan. Dia kerja keras gak? Kerja keras sih pak. Tiru. Jangan marahnya kau ributkan. Mau belajar apa kau dari si. Jadi kita harus perhatiin. Kalian kalau semua dikerjain. Kerja sungguh-sungguh. Lalu orang agak kerja salah. Kerja salah. Dia marah. Ih kalau saudara ngerti ya. Ketika marah itu aja kita ada energinya luar biasa. Pengennya itu gak marah. Tapi kerjaan gak beres. Lewatan. Orang cuma gampang ngomong. Marah-marah melulu. Loh kenapa marahnya? Tanya tuh. Kalau kau penyebabnya gak ada marahi dirimu. Kenapa aku bikin dia marah terus. Kan begitu dong. Baru kita bisa maju. Kalau gak gak akan maju-maju. Bagaimana polus memainkan perannya itu luar biasa ya. Maka dikatakannya apa? Supaya tiap orang itu tahu. Bahkan gak kalau aku agak berlebih-lebih dan bermegah. Ya atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Untuk membangun. Dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Dalam hal itu. Aku tidak akan mendapat malu. Kalau aku boleh mau bermegah ini. Eh aku membangun kalian jemaat Korintus. Itu loh kalimatnya. Saya pikir lawan polus langsung bilang. Tuh kan dia sombong. Padahal polus udah bilang ya. Kalau mau bermegah. Tapi mau bermegahnya gak dilihat. Padahal dia kan gak mau. Ini yang susah ya. Makanya kalimat polus itu banyak disalah. Pahami terus. Di Roma pun begitu. Surat-surat itu kalau kita baca ya. Kita ngerti latar belakang ya. Aduh. Berat amat ini polus. Kelahi terus dia. Mesti menghadapi para pengeritik yang tidak bertanggung jawab. Gampang. Nah oleh karena itu dia mengatakan. Aku tidak mau seolah-olah aku menakuti-nakuti kalian dengan suratmu. Kalian begini, kalian begini. Kalian masuk ke neraka apa. Bukan. Aku gak nakuti-nakuti kalian. Aku bicara kebenaran. Tapi memang itu menyakitkan. Aku bicara fakta. Bukan membesarkan diriku. Tuh. Kalau memang aku salah biarlah Tuhan menghakimi aku. Itu kalimat polus itu semangat luar biasa. Perani dia berperkara. Karena memang hatinya murni. Maka apa yang diucapkannya. Lihat dengan apa yang dilakukannya. Kalau sejalan hargai. Tapi kalau dia ngomong pelayanan-pelayanan. Tapi dia enggak. Boleh kita ngomong. Sorry pak. Yuk ngomong terus. Tapi gak pernah lakukan. Kamu ngomong pelayanan. Orang miskin. Orang miskin tolong. Orang miskin tolong. Kamu gak pernah nolong orang miskin. Tegur dia. Mau pendeta apapun itu. Nah ini yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh. Oleh karena itulah. Kita harus hati-hati di dalam seluruh kehidupan kita. Karena orang seringkali mengatakan. Surat-suratnya memang tegas dan keras. Tapi kalau berhadapan sikapnya lemah. Perkataannya tidak berarti. Paulus bilang tidak. Apa yang kutulis. Itu yang akan kulakukan. Dan aku akan berdiri di sini. Saya adalah orang yang sangat mencintai dan mengagumi tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tentu yang pertama utama Kristus yang kita cintai. Bukan. Sudah otomatik. Tetapi sebagai figur dalam pelayanan. Bagi saya Paulus sangat mengagumkan. Kekritisan dan ketajaman berpikirnya yang luar biasa. Beranian melakukan. Itu sangat mencengangkan. Kalau Paulus hanya tukang ngomong. Tidak ada Alkitab ini. Kalau Paulus hanya tukang ngomong. Kita tidak lihat itu. Karena begitu dia ngomong. Dia berani ngomong kepada jemaat. Kalian lihat aku. Teladani aku. Udah itu kalimat berat ya. Itu Paulus. Lihat aku. Teladani aku. Sudah saudara. Ingat selalu. Kalau kita mau melihat kesalahan orang. Gampang itu. Kalau kamu mau melihat kesalahan istrimu. Tidak perlu waktu satu jam. Satu menit. Seratus kesalahan itu. Kalau satu jam udah gak tau lagi aku. Itu sebab ketika ada suami istri. Mau divorce. Lalu dibikin rated. Jadi banyak juga pasangan-pasangan yang mau divorce ini ikut rated. Ini di Jerman. Tereja menarik juga idenya. Katolik yang ada. Sesudah itu ada pastoral. Ada konseling-konseling. Session-konseling. Session. Hampir lebih dari 60 persen. Mendekati yang ke-80. Tidak jadi cerai. Rukun lagi. Salah satu sesi yang menarik. Yang perempuan di konseling sama yang biarawati di sebelah sana. Ada yang pastor. Ya alih-alihnya semua. Pertanyaannya menarik. Apa yang paling gak kau suka dari suamimu? Yang sebelah sana apa yang gak kau suka dari suamimu? Begitu tanya gak suka. Cepat sekali. Tanya tambah kertas. Gak cukup rumahnya selembar. Asih lagi. Terus ya. Kayak nulis surat loh. Tiga, empat lembar habis polio. Waduh. Udah selesai kan? Oke. Jadi coba baca lagi. Masih ada yang kurang gak? Baca lagi. Udah empat lembar. Eh masih ada yang kurang lagi? Oh ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Masuk lagi. Udah selesai? Udah. Hanya lima lembar. Udah ya? Ngobrol-ngobrol. Jadi memang suamimu begini ya. Kamu gak suka gini. Gak suka gini. Iya. Gak suka gini. Iya. Gak suka iya. Gak suka iya. Gak suka iya. Oke. Sekarang dikasih kertas lembar baru. Ini cuma perlu lima sepuluh menit. Kasih lembar apa? Lima menit udah banyak ya. Dikasih lembar baru. Sekarang coba kamu tulis. Apa yang baik dari suamimu? Lima menit sudah menyelesaikan lima lembar. Ini lima menit belum mulai-mulai. Mikir itu apa yang baik. Karena semua kan udah jahat semua nih. Baiknya mana lagi? Oh dia bingung. Dia bingung. Dia agak tulis. Gak bingung. Lama. Lima lewat sepuluh menit. Sudah dua kali waktu untuk menulis kejahatan itu, kesalahan itu, yang lima lembar itu. Udah habis dua kali waktu. Belum satu pun. Terus dibantu sama konsulor. Udah gini. Kamu gak usah teru pikirkan teru banyak. Coba kamu tenang saja. Coba lah satu saja lah. Masa sih gak ada yang baik dari kamu satu. Oh iya dia sih tanggung jawab orangnya Pak. Ya. Biar kasar-kasar. Nyakitin tapi tanggung jawab. Nah tulis lah situ. Tanggung jawab. Oke. Terus pikirkan lagi. Pikir, pikir, pikir lagi. Satu lagi pikir, pikir, pikir lagi. Lama-lama dia cepat nulis. Sudah ditulis. Dapat ini sepuluh. Ya disini lima puluh kesalahan. Sepuluh yang bagus. Tapi waktunya sudah jumpalitan ya. Ini lima menit. Ini lima puluh menit. Lalu diginiin kan. Close. Oke. Kamu kan bilang tanggung jawab. Iya. Lalu kamu ribut karena dia keras kalau ngomong kayak ngebentak. Iya. Kalau dia orang tanggung jawab kerja keras enggak? Kerja keras. Kalau orang kerja keras lalu sikapnya agak keras salah enggak menurut kamu? Ya enggak sih. Lalu kenapa kamu bilang enggak suka? Ya kalau ngomong terlalu keras bentak-bentak. Tapi kamu bilang tanggung jawab dia pekerja keras. Belum mikir? Oh iya pak. Oke. Kalau gitu sebetulnya kerasnya ini masuk akal dong. Wajar dong dari sikap dia tanggung jawab dan pekerja keras. Iya sih pak. Coret. Dia pelit. Uang itu hitung-hitungan. Terus dilihat apa yang kamu suka. Dia kerja keras tanggung jawab. Diterusin sama konsulnya. Dia kalau tanggung jawab itu pakai duit gimana? Memang sih tanggung jawab betul pak. Irit dia benar-benar yang diperlukan. Lalu kenapa kamu ribut? Bilang dia pelit. Irit sama pelit kan beda ya. Terus pikir-pikir lagi. Iya pak. Kalau gitu coret. Coret. Lama-lama yang 50 ini habis kecoret semua gara-gara yang 10 itu. Karena konsekuensinya ada. Kenapa kamu enggak lihat ini? Karena sebetulnya tidak pernah menghargai pasang. Di sebelah sana pun suaminya begitu. Istriku boros kebalikannya semua ya. Nyambuh. Tapi ada lagi. Malu lagi. Hanya dua-dua diketemukan. Ini loh kalian. Lalu ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong. Hanya damai. Biarlah ini kita pikirkan dalam hidup kita. Maka suami istri itu dikatakan bukan lagi dua. Tapi begitulah jemaat itu. Berbagai anggota. Tapi satu tubuh. Kristus. Kalau itu kita punya semua. Luar biasa ya. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Dalam memainkan perang. Selamat berkompetisi. Dalam perang rohani. Ketika kami memikirkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sadarlah kami. Betapa hidup kami tidak sederhana. Perkelahian yang harus kami jalani. Kiranya Tuhan ingatkan. Kami tak bergulat secara duniawi. Lalu saling melukai. Dan hancur di dalamnya. Tapi buat kami mempergunakan senjata rohani. Supaya perbedaan kami justru jadi berkat ilahi. Yang bisa diapresiasi menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Kebersamaan yang indah. Lombang dari luar. Datang sili berganti menghantam kami. Buat kami saling menjagai dalam kebenaran. Sehingga memproteksi satu dengan lain. Tak memberi ruang pintu jendela untuk musuh masuk ke dalam. Tuhan tolong kami. Kami berdoa. Supaya kami diberi bijaksana memainkan sikap peran kami. Sehingga tiap putusan kami. Tiap tindakan kami adalah pembalut, penguat, pengikat kebersamaan kami. Bukan pertikaian, perpisahan kami. Kami serahkan hidup kami sebagai gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Tuhan yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah. Dalam melayani, melalui doa, daya dan dana. Silahkan menghubungi kami melalui telpon 021-392-4229. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.